Sederallon petugas akhirnya melakukan penertiban terhadap puluhan pedagang sayur mayur yang berjualan di jalan Malikus Saleh samping komplek terminal terpadu Subulusalam. Selain karena alasan mengganggu estetika dan lalu lintas, penertiban juga dilakukan karena komplain dari para pedagang sayur mayur yang sudah berjualan di pasar tradisional. Data petugas, total ada 45 pedagang yang membuka lapak pedagangannya di area ini. Petugas mengklaim sudah beberapa kali melakukan sosialisasi namun tidak direspon dengan baik oleh pedagang. Penertiban ini Sederallon diharapkan mengembalikan fungsi bahu jalan maupun trotoar sebagaimana mestinya. Berapa pedagang di sana itu yang masih coba-coba padahal kita ingin kembalikan fungsi jalan-kejalan, fungsi trotoar-terotoar. Untuk dagang, pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat di pasar harian. Terima kasih. Dari 10 Salam, Khalidin, Serambion TV.